Untuk soal nomor 3 Pada suatu suku tertentu Larutan jenuh MgOH 2x Mempunyai pH sama dengan 10 Hasil kali kelarutan Dari MgOH 2x Adalah Jadi pertama kita punya pH Dari MgOH 2x pH nya adalah 10 MgOH 2x Ini kan basah Berarti pH ini asalnya dari POH POH nya berarti berapa? 14 dikurang 10 POH nya berarti 4 Dari POH Berarti kita bisa dapat yang namanya Konsentrasi dari OH- Berapa konsentrasi OH-nya? Kalau dia POH nya 4 Berarti konsentrasi OH-nya adalah 10 MgOH 2x Kita bikin ionisasinya Jadi Mg plus 2 ditambah 2 OH- 2 OH- Nah konsentrasi OH- ini Ini konsentrasi OH-nya ya ini Yang 10 pangkat min 4 Jadi kita bisa taruh langsung disini Dia 10 pangkat min 4 Yang ditanyakan adalah KSP dari MgOH 2x Gimana KSP nya? Oke KSP itu kan hasil kali Kelurutan ion-ion Berarti kalau untuk ini Hasil kali Konsentrasi Ion Mg plus 2 Pangkat koefisiennya disini Pangkat 1 Dikali konsentrasi dari OH- OH-nya berarti pangkat Pangkat 2 Nah kalau misalnya OH-nya itu 10 pangkat min 4 Berarti untuk Mg plus 2 berapa? Pakai perbedaan koefisien Berarti 1 per 1 per 2 kan? 1 per 2 dikali 10 pangkat min 4 1 per 2 0, 0,5 Atau 5 kali 10 pangkat min 1 Berarti kalau misalnya dikali 10 pangkat min 4 Jadi berapa? 5 kali 10 pangkat min 5 Oke 5 kali 10 pangkat min 5 Itu untuk konsentrasi dari Mg plus 2 Berarti kita tinggal masukin sini Ini 5 kali 10 pangkat min 5 Dikali konsentrasi OH-nya ini kan 10 pangkat min 4 Pangkat 2 5 kali 10 pangkat min 5 Dikali ini 10 pangkat min 4 Pangkat 2 berarti 10 pangkat min 8 Berarti 5 dikali 10 pangkat min 13 Oke KSP-nya berarti E Ini boleh KSP-nya berasal KSP-nya berasal